Nah, alat ini saya serahkan kepada kalian, terserah mau bikin model apa, ingat, yang penting kalian harus latihan sungguh-sungguh, mengerti? Terima kasih, dan bagaimana kalau saya bentuk grup dalam bentuk dangdut? Cocok, saya paling senang sekali dangdut. Dengan adanya alat-alat ini, ternyata Tuhan telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan yang perlu diingat, apabila grup ini sudah menjadi besar kelahan, ada empat faktor yang biasanya akan menghancurkannya. Pertama, merasa besar, sehingga merasa latihan. Kedua, pembagian rezeki yang tidak adil. Ketiga, minuman. Empat, perempuan. Oh iya, kalau begitu, apa namanya grup ini? Ah, susah-susah amat. Namain saja itu grup, The Campool. Iya kan? Apaan itu The Campool? Mau tahu? Makan nggak makan, kumpul. Sudah, sudah, sudah. Baiklah. Dulu waktu aku ke sekolah, aku menyukai suatu bentuk puisi Itali kuno yang terdiri dari 14 baris. Nama puisi itu adalah Soneta. Bagaimana kalau grup ini aku beri nama Soneta? Setuju? Setuju. Boleh, boleh. Oke. Mulai hari ini. Mari kita curahkan tenaga dan pikiran untuk Soneta. Bagaimana kita curahkan tenaga dan pikiran untuk Soneta. Berima kasih. Bagaimana kita curahkan tenaga dan pikiran untuk Soneta katil kepada iya? menarik. Terima kasih.